Sejak H plus 3 lebaran, para pemudik sudah mulai berdatangan ke ibu kota. Terlihat situasi lalu lintas sudah mulai ramai dan juga kembali normal. Dan sejak diumumkan pegawai negeri sipil tidak boleh bolos, pada hari Senin tanggal 10 Juni, situasi kantor pemerintahan juga terlihat mulai beraktivitas kembali. Untuk melihat seperti apa aktivitas pegawai negeri sipil, reporter Halo Indonesia Fikri Adi Pratama bersama juru kamera Syari Kurniawan akan melaporkan langsung suasana hari pertama kerja. Para pegawai negeri sipil dari Gedung Balai Kota Jakarta, silakan Fikri dengan laporan Anda. Ya, Lauren dan juga Imam memang benar. Libur lebaran yang diiringi cuti bersama pada sepekan kemarin telah usai pada hari Minggu 9 Juni 2019 kemarin. Dan pada hari ini, tepatnya pada hari Senin 10 Juni 2019, para pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta sudah mulai bekerja kembali seperti biasa untuk menjalankan tugasnya masing-masing di kantor pemerintahan maupun kantor-kantor swasta lainnya. Seperti saat ini, saya sedang berada di kantor Balai Kota DKI Jakarta, di mana para pegawai negeri sipil sudah mulai masuk kerja kembali seperti biasa sejak pukul 8 pagi tadi. Para pegawai negeri sipil ini pun mulai berdatangan sejak pukul setengah 7 pagi tadi. Hal ini juga dimaksudkan oleh para pegawai negeri sipil agar mereka tidak terlambat masuk kerja karena memang sanksi yang diberikan pada pemerintah pada tahun ini memang cukup tegas yaitu berupa sanksi disiplin, berupa potongan, tunjangan kinerja sebesar 2%. Jika mereka terlambat atau tidak hadir atau membolos atau sengaja tidak hadir tanpa keterangan begitu maka tunjangan kinerja mereka akan dipotong. Nah, kegiatan pertama setelah cuti lebaran kemarin selama sepekan diawali oleh jajaran pegawai negeri sipil di gedung Balai Kota DKI Jakarta ini untuk bersalam-salaman atau halal bihalal. Halal bihalal ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan beserta istri, serta sekda DKI Jakarta dan kepala dinas, bahkan pejabat-pejabat tinggi lainnya seperti wali kota. Setelah tanya para pejabat tinggi pegawai negeri sipil yang ada di Balai Kota DKI Jakarta ini, Bapak Anies Baswedan juga mengundang para jajaran, seluruh jajarannya dari atas sampai bawah, misalnya seperti petugas orannya, petugas PPSU, dan lain-lainnya, bahkan warga sekitar pun boleh masuk untuk halal bihalal untuk dengan Bapak Anies Baswedan sendiri. Demikian laporan saya dari gedung Balai Kota DKI Jakarta, Imam dan Loren. Ya Fikri, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas teman-teman. Kita beralih ke informasi yang lain. Pemirsa, hari ini situasi Ibu Kota memang sudah mulai berangsur normal.